Intro Assalamualaikum, selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya di akhir pekan ini? Semoga keceriaan dan kebahagiaan selalu menyertai Anda Kembali bertemu dengan saya Guru Narapersada dalam Headline News Harian Poskota Edisi Minggu 21 November 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap poskota di edisi kali ini Di antaranya, preview pertandingan Liga Inggris pekan ke-12 yang mempertemukan Manchester City melawan Everton Dalam laga ini, Manchester City tidak akan diperkuat beberapa pemain andalannya Pelatih Manchester City Pep Guardiola mengungkapkan satu pemain yang sudah pasti absen di laga ini adalah Kevin De Bruyne De Bruyne absen dikarenakan positif COVID-19 saat membela timnas Belgia pada laga internasional kemarin Rilis diperkirakan juga bakal absen karena cedera kepala saat dia membela timnas Inggris melawan San Marino Selain itu, Pil Foden juga masih diragukan tampil karena dia kembali mengalami masalah pada kakinya Berita selanjutnya, berita bencana tanah longsor di Banjar Negara, Jawa Tengah Empat orang tewas dan satu selamat dalam kejadian ini Peristiwa tragis itu terjadi di desa Pagentan, kecamatan Pagentan, sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat Proses evakuasi korban oleh tim gabungan dengan menggerakkan alat berat baru selesai pada Sabtu 20 November pagi hari Kepala Badan Penanggulan Bencana Daerah Banjar Negara Aris Sudaryanto mengatakan Korban satu keluarga adalah Partini 36 tahun dan Bunga 13 tahun yang merupakan ibu dan anak kandung Kemudian Alvino 11 tahun dan Putri 9 tahun merupakan keponakan Partini Alvino ditemukan tewas, sementara Putri selamat Berita utama terakhir menjadi serotan poskota Di edisi kali ini masih dari serial Kisah Masa Hidup Mendiang, Vanessa Angel Di edisi kali ini poskota mengangkat tentang cerita tempat tinggal Vanessa Angel semasa kecil Komplek Garuda Serdang Kemayoran Jakarta Pusat mengisahkan banyak kenangan almarhumah Vanessa Angel ketika masih kecil Lokasinya persis berada di area pinggiran bendungan jagung Masuk dalam gang kecil dan jalannya hanya muat dilewati satu mobil saja Jalan ini pula yang biasa dilalui Vanessa dan teman kecilnya Steny naik sepeda motor Matic keliling komplek Perumahan itu bersinggungan dengan warga perkambungan asli Jakarta Singgungan tak terlalu ramai tapi menyimpan banyak cerita Kediaman Vanessa Angel suatu kecil persis berada di barisan kedua pos ronda RT07 Berhadapan dengan rumah sang nenek yang tak terlalu besar Sekianlah beberapa berita utama yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak berita menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan dengan rubrikasi khas poskota di hari pekan Seperti UMKM, komunitas, kuliner, klesir, dan otomotif Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh informasi lainnya Silahkan Anda mengunjungi website kami di www.pospota.co.id Demikian perjumpaan kita Saya Guru Narapersada mewakili redaksi yang bertugas Mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat berharap pekan Ingat pandemi COVID-19 masih terjadi Yang pernah abai, berubah kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh